Hahaha, kenapa aku tak pernah menonton episode yang ini? Ini lucu sekali! Wah, sekarang waktunya makan es krim. Hmm, kelihatannya lezat sekali. Lana, kamu melewatkan acaranya. Mungkin riasan wajah lebih penting sekarang. Lana, lihat! Serius, Bella? Tidak lihat aku sedang memakai maskara. Hei, ini tidak lucu. Lihat wajahku. Sekarang aku harus mengulang riasan wajahku. Atau tunggu sebentar. Terima kasih. Baiklah, aku akan menggunakan tangan. Jika tak mau maskara menempel di wajahmu, sendok bisa membantu. Lihat, sisanya menempel di sendok alih-alih di wajahmu. Jadi, kamu tidak perlu repot menghapusnya dari wajah. Ya, terlihat sempurna. Terima kasih sendoknya. Apa ini masih bisa dipakai makan es krim? Hei, cantik datang dengan risiko. Dalam hal ini, perut yang lapar. Tidak ada salahnya bermain di jam pergantian pelajaran. Hanya satu masalah saat bermain bola di ruangan. Bola bisa mengenai orang lain. Kesian, Amy tidak melihatnya. Bam! Oh, pasti sakit. Amy, kamu tidak apa-apa. Tak apa-apa, tapi aku malu. Ya ampun, antingku rusak. Dasar cowok, kalian tak menghormati fashion. Astaga, Amy terlalu drama. Jika anting rusak, coba gunakan penjepit kertas sebagai gantinya. Setelah dibentuk segitiga, rekatkan kedua ujungnya dengan lem. Setelah kering, balut dengan benang. Mungkin agak lama, tapi percayalah tidak akan mengecewakan. Setelah selesai, rekatkan ujung benang menggunakan lem. Terakhir, pasang pengait anting seperti ini. Dan, kamu punya anting kering baru. Wah, siapa sangka anting itu membuat kepercayaan diri Amy meningkat. Ya, aku tahu aku cantik. Kevin, perhatikan bolanya. Kamu juga, Justin. Tapi, saat cewek cantik lewat, cowok biasanya akan mengabaikan olahraga. Menyempurnakan tampilanmu dengan bibir mereka selalu menjadi ide bagus. Tidak, bukan yang ini. Jelas bukan yang ini. Terlalu merah muda. Ding-ding. Ya. Uh, aplikatornya tidak ideal. Tidak, buruk sekali. Wah, tenangkan dirimu, Vicky. Lain kali, ambil jepit rambut, regangkan. Dan sejajarkan dengan bibirmu seperti ini. Bubuhi lipstikmu di dalam garis itu. Wah, kamu sudah terlihat lebih baik. Sekarang, arahkan jepit di seluruh bibir bawahmu. Bagus. Oh, hei, bibir sempurna. Terlihat bagus. Binggir penggaris bibir ada alat baru. Jepit rambut ini sangat serba guna. Beberapa gadis menyukai sedikit kilau. Tapi, bagi gadis seperti Lana, makin banyak glitter makin bagus. Wow, gemerlap sekali. Hmm, Lana, kurasa kuas makeup itu bukan untuk membuat kerajinan. Oh, tidak. Dia sudah tenggelam dalam kilau. Hei, Lana, sedang apa? Oh, hanya menghilapkan barang-barangku? Tidak, itu bukan milikmu. Milikku? Ini kuasku? Bukan. Ini ku beli pekan lalu. Kuas ini baru dan sangat mahal, Lana. Bagaimana aku bisa menghilangkan cat dan glitter ini? Semoga metode ini berhasil. Atau kamu harus membelikanku kuas baru. Astaga, kamu tidak perlu sekejam itu. Ingin membersihkan kuas makeup? Ambil sabun cuci tangan dan letakkan di permukaan Lego. Seperti ini. Jika sudah cukup, ambil kuas dan gosokkan ke Lego hingga menyeluruh. Astaga, kuas ini kotor sekali. Semua kotorannya terangkat. Jangan lupa membilas kuasmu dengan merata. Kuasmu sudah bersih jika air bilasan sudah jernih. Baiklah, Lana. Ada berita bagus. Berkat benda ini, kuasku menjadi seperti baru. Bagus. Bisa ku pinjam lagi? Kurasa tidak boleh, ya. Ya ampun. Aku takkan menyentuh barangnya lagi. Kecuali, wadah makeup yang ku ambil dari kamarnya tadi. Coba kita lihat ada apa di dalamnya. Asik. Ada banyak sekali kuas. Ayo mulai menebar glitter. Tapi, jangan sampai Bella tahu soal ini. Memanjakan diri dengan manikur, ya? Wow, crunch tip. Keren. Tunggu sampai kamu lihat dari dekat. Oh, bagaimana cara mengatasinya? Hei, aku pulang jalan kaki dan kakiku lecet. Kamu punya plaster? Pas sekali. Oh, ini lebih buruk. Aku tidak bisa melakukannya. Hei, berikan itu. Jika sedang mengecat kuku, gunakan plaster agar garisnya lurus. Untuk membuat french tip, tempelkan plaster. Lalu, oleskan cat kukunya. Ya, semudah itu. Kenapa harus repot kalau bisa pakai plaster? Nih, kubuatkan teh. Lihat deh cat kuku baruku. Bagus, kamu bisa mengecat kuku-kuku lain kali. Proyek seni baru setiap sore. Hei, aku boleh melukis di sini? Pertama, siapkan peralatan. Halo, palet cat. Dan pelukis harus punya kuas. Ya ampun, gimana nih? Aku tak sempat kalau harus beli kuas baru. Hei, itu kata nemat ya? Kira-kira itu bisa dijadikan kuas tidak ya? Pinjam sebentar ya. Hei, aku butuh itu. Oh, sikat gigi juga bisa nih. Oke, dengan alat-alat ini, aku siap melukis. Untuk trik ini, kamu butuh kertas putih besar dan cotton bud yang diikat karet seperti ini. Celupkan cotton bud kecap. Tak ratapun, tak apa-apa. Begitu selesai, totalkan ke kertas secara acak. Untuk warna aksen, pakai satu cotton bud, celupkan ke warna pilihanmu. Di antara lautan titik hijau, sedikit sapuan coklat bisa menjadikannya pohon yang bersemi. Coba gunakan bulu sikat gigi untuk membantu menciptakan tekstur nyata di lukisanmu. Sapukan tipis-tipis dan kamu bisa meniru rumput asli. Lihat, mau lihat karya seni terbaruku tidak? Wah, kamu seperti monet kekinian. Sekarang tinggal cari tempat untuk memamerkannya. Karena kamu pasti ingin selalu melihatnya. Akhirnya, waktunya tidur. Waktunya menghapus bibir merekah itu. Hmm, apa yang terjadi? Jangan tersinggung, Haley, tapi kamu seperti badut. Jangan stres, masih ada harapan. Ambil vaselin dan gosokkan ke bibirmu. Jangan takut untuk menggosoknya. Astaga, sekarang hapus semuanya dengan kapas. Teman-teman, suak kria dan kerajinan apa yang kalian ingin kami buat? Beri komentar. Ah, itu jauh lebih baik. Selamat malam! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!